Hai semua assalamualaikum menu pawan menggelis kali ini adalah sayur lodeh dan disini sudah ada bahan-bahan untuk sayur lodehnya ada cabai besar hijau ada oncom ada kol yang sudah dipotong-potong sayurannya sudah dipotong-potong ada toge dan ada juga bumbunya bawang putih bawang bombay yang sudah dipotong-potong ada lengkuas ada daun salam dan juga untuk bumbu halusnya ada garam lada bubuk kadu bubuk dan juga ada santan ini santannya nggak terlalu kental setengah butir kelapa untuk satu liter air sekarang lanjut ke proses masak tumis semua bumbu hingga harum bumbu yang sudah dipotong-potong tadi lalu tambahkan semua sayur yang sudah dipotong-potong berhubung ini sayurnya nggak ada yang keras jadi jadi di masukinnya sebarengan aja lalu tambahkan santan lalu aduk-aduk dan jangan lupa apinya jangan terlalu besar biar santannya nggak pecah sesekali juga harus diaduk jangan ditinggal nanti santannya pecah kemana-mana lalu tambahkan bumbu lainnya garam lada bubuk sama kaldu bubuk kalau mau pakai jamur kaldu jamur silahkan kalau mau pakai micin juga mangga aduk sesekali ini sudah mendidih sudah sudah hampir matang dan jangan lupa dites rasa ya terserasa itu penting sesuaikan dengan selera masing-masing kalau mau pakai asin lebih tajam juga silahkan kalau lagi darah tinggi asinnya dikurangin ya kuahnya sudah mulai saat dan sayurannya juga sudah matang sayur lodehnya sudah matang dan sekarang kita hidangkan oke sayur lodehnya sudah jadi ini sayur lodeh ala pawon gelis ya selamat mencoba jadi nggak harus nggak harus sayuran yang umum ya apa aja juga bisa bisa dimasak sayur lodeh kalau teman-teman suka silahkan selamat mencoba dan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya wassalam selamat menikmati